Halo setelah teman-teman, today we will study about bahasa Indonesia Masih ingat gak buku bahasa Indonesia? Buku bahasa Indonesia itu seperti ini ya, menjadi Indonesia Cari bukunya, sekarang open your book, page number 21 ya Nah, 21 itu tema 3, cita-citaku judulnya ya Cita-citaku, cita-citain, cita-cita itu apa ya? Cita-citain itu ialah keinginan kita pada masa yang akan datang Misalnya kalian masih kecil sekolah, terus sekolah kalian untuk apa? Kalian sekolah itu untuk mengejar cita-cita Cita-cita yang kalian kejar itu adalah pekerjaan yang akan kalian lakukan pada saat dewasa nanti Misalnya teacher dulu sekolah, lalu teacher bercita-cita menjadi seorang guru Nah, sudah dewasa teacher menjadi seorang guru, nah itu cita-cita teacher seperti itu ya Nah, sekarang cita-cita disini kita akan membaca cita-cita yang ada disini Ada yang bercita-cita menjadi astronot, ada yang cita-citanya menjadi komikus, ada yang atlet sepakolah, ada yang dokter, perawat, penari, atau polisi, tentara, itu namanya cita-cita Nah, ya sekarang cita-cita kalian jadi apa? Nah, halaman 23 itu ceritakan ke depan kelas, gunakan gambar-gambarmu dalam bercerita Kalau kita misalnya di sekolah, kita bisa menggunakan kertas, lalu misalnya kalian memegang kertas yang bergambar dokter Lalu kalian akan bilang, saya ingin menjadi dokter, kita bisa praktek, tapi karena kita tidak sekolah, karena kita sekolahnya online, jadi tidak bisa dipraktekkan Oke, sekarang halaman 24 Melihat gambar 24 Ada yang pakai baju, ada yang pakai baju hijau, yang pakai baju itu doni, lalu yang pakai baju hijau itu budi Mereka ada, cita-cita mereka adalah menjadi seorang atlet, atlet apa? Atlet renang Nah, halaman 9.25 Cerita atlet pemenang olimpiade Kita juga misalnya jadi atlet, ada juga atlet dari Indonesia yang mendapatkan medali emas ya Sekarang kita baca Di Indonesia ada banyak atlet, ada atlet bulu tantis yang hebat, namanya Liliana Naksir dan Tantowi Mereka menang pertandingan di olimpiade, mereka mendapatkan medali emas, mereka hebat karena rajin berlatih Di sekolah mereka juga rajin belajar Nah, kalau kita rajin berlatih atau rajin belajar, kita akan mendapatkan cita-cita yang sesuai dengan keinginan kalian Misalnya ingin menjadi atlet, harus banyak latihan, berenang, olahraga, lari Kalau ingin menjadi dokter, harus biat belajar, harus menjaga kesehatan Nah, sekarang itu halaman 26 dari cerita atlet pemenang olimpiade Apa yang kamu pahami? Nah, di sini ada D D artinya benar, S artinya salah Ini seorang atlet cerita itu adalah tentang olahraga Benar apa salah? Kalau benar, benar dilinkari Kalau salah, salah yang dilinkari Itu untuk tugas Nah, sekarang kalian boleh lihat halaman 29 Halaman 29 Ini cita-cita pertama ialah atlet sepak bola Saya senang sekali berolahraga Saya selalu berusaha menjadi juara Selain dapat bermain dengan banyak orang, olahraga akan membuat saya sehat Jika saya sudah besar, saya ingin menjadi olahraga Dan saya ingin bisa berlari cepat dan menendang pul ke gaung lawan Siapakah saya? Nah, itu atlet sepak bola Yang kedua, saya suka membaca buku dan melihat film tentang manusia, binatang, dan tumbuhan Jika saya sudah besar, saya ingin dapat menjaga kesehatan mereka Yang saya sayangi dan mengobati mereka Berarti itu dokter atau perawat Lalu yang di belakangnya juga Ada astronon, ada omikus, ada penari Nah, itu silahkan dibaca sendiri Lalu kita ke tema 4 Tema 4 itu liburan Nah, siapa yang mau liburan? Kalau misalnya mau liburan Jangan liburan jauh-jauh atau keluar negeri Atau jauh-jauh keluar kota Liburan bisa di rumah, bisa di kota Palembang ini Tetap ya, jangan keluar-keluar karena masih ada pandemi Nanti kita terkena virus Nah, di pembelajaran tema 4 itu Kita lihat di sini Liburannya di pantai Nah, kalau kita mau liburan Biasanya kita siapkan dulu Siapkan dulu alatnya Siapkan dulu pakaian Yang mau dibawa Nah, coba lihat Gurumu akan membaca cerita tentang liburan Doni bersama keluarga Dengarkan ya Kemudian jawab pertanyaan Nah, Doni dan keluarga Kemana Doni dan keluarga berlibur? Nah, kemana? Apa yang mereka lakukan di malam hari? Lalu apa yang mereka lakukan di pagi hari? Apa yang akan diceritakan Doni kepada Ibu Indonesia? Nah, nanti kita jawab bersama-sama Sekarang halaman 38 33 Kapal api Ini adalah lagu Lagu kapal api Lagu kapal api Nanti kalau kalian mau bernyanyi Atau kalian mau tahu lagu kapal api Silahkan cari di Youtube ya Lagu kapal apinya ada Bagus sekali lagunya Ceritaan A.F. Kau Besin ya Karena disini tidak ada audio Jadi kalian bisa lihat carinya di Youtube ya Lagunya Next, sekarang halaman 34 Pilihlah salah satu kegiatan di hari-hari liburanmu Untuk diceritakan kepada teman Kamu bisa bercerita berurutan Dimulai dengan Misalnya kita liburan Lalu teman kita bertanya Atau teman kita liburan Kita mau bertanya Kita bisa bertanya seperti ini Kemana kamu pergi liburan Nah nanti tamannya penjawab Lalu siapa saja yang ingin berlibur denganmu Lalu apa saja yang kamu lakukan Bagaimana perasaanmu selama liburan Setelah itu Kemana lagi kamu ingin pergi berlibur Nah itu adalah urutan-urutan kata Kalau kita bertanya kepada teman yang berlibur Nah sekarang halaman 35 Berkema Berkema itu adalah kegiatan yang menyenangkan Di luar rumah ya Biasanya berkema itu pakai tenda Apakah cerita ini tentang suasana pagi atau malam Coba temukan yang manakah Gambar bulan bintang, api unggun, dan senter Berkema Saya dan teman-teman sedang berkema Kami tidur di kaki gunung Kami memasang tenda bersama-sama Kami mendengar suara jangkrik-krik-krik Kami merasa angin bertiup Kami membuat api unggun Kami memandang bintang-bintang Kami menyalakan senter Kami menyanyi bersama Kami tertawa bersama Nah seperti itu ya Lalu Pertanyaannya Apakah cerita ini tentang suasana pagi atau malam Coba kalau ada bintang Ada bulan Itu Pagi hari atau siang hari atau malam hari Tentunya malam hari Karena kita sudah belajar ya kegiatan malam hari Nah Sekarang Coba kalian lihat di halaman 36 Halaman 36 Halaman 36 itu Menyusun kata-kata Misalnya Teacher kasih contoh sedikit ya Menyusun kata-kata Pergi Kami Bali Ke Nah Kira-kira dari 4 kata ini Yang mana yang pertama Ingat Kata-kata yang pertama itu Diwawali dengan subjek Subjek itu Saya Kamu Dia Mereka Kami Itu Kata-kata yang depan kelima Berarti yang duluan itu adalah Kami Kami apa? Kami pergi Atau kami Bali Atau kami Ke Pergi Pergi kemana? Pergi ke Atau pergi Bali Ke Berarti pergi Ke Bali Seperti itu Nah halaman 36 itu Disusun ya Disusun seperti itu Lalu halaman 37 Lihat gambar pantai ini Indah ya Nah sekarang lanjutkan kalimat di bawah ini Jika saya berlibur di pantai ini Pada pagi hari Saya akan Nah dilanjutkan Jika saya berlibur di pantai ini Pagi hari Pada pagi hari Saya akan apa? Saya akan berenang boleh Saya akan mancing boleh Kalian disambung ya Kalimatnya Pada siang hari Saya akan apa? Juga ya Nah sekarang Untuk dibacakan oleh guru Memancing bersama ayah Memancing bersama ayah Nah ini Untuk menjawab pertanyaan kita Yang di depan tadi ya Ini dimancing bersama ayah Liburan ke sekolah Eh liburan sekolah telah tiba Ayah mengajak Doni ke pantai Mereka akan Ikut memancing Ikan bersama nelayan Malam hari Mereka menyiapkan semua keperluan Mereka juga harus segera tidur Karena nelayan biasanya Tergi ke laut pada Pagi hari Sebelum matahari terbit Kesokan harinya Doni dan ayah Sudah tiba di tengah laut Sebelum matahari terbit Tak lama kemudian Matahari terbit Di garis laut Indah sekali warnanya Hari mulai siang Tiba-tiba Doni Doni pancingmu Bergoyang kencang Pasti ada ikan Yang makan umpanmu Cepat lari pancingmu Empat nelayan berteriak Oha Matanya Aha Ternyata Doni Mendapat ikan besar Sebelum sore Mereka sudah kembali Ke pantai Doni tak sabar Ingin menceritakan Semuanya kepada Ibu dan Nesya Nah untuk Cerita dari Doni ini Kalian bisa Isi Untuk Halaman 32 Teksnya di 38 Ya Kemana Doni Dan keluarganya Berlibur Nah itu diisi Oke Teacher Kira Pembelajaran kita Bahasa Untuk bahasa Tema 3 Dan 4 Itu sampai disini ya Dan teacher Harap Kalian juga Mengerjakan Tugas Dan akan Teacher berikan Jangan lupa Ini adalah Hari Kamis Besok Jumat Kita akan Mengadakan Pihak Tematik Oke Teacher Kira Sampai disini dulu Selamat pagi Bye Bye